teman-teman ini kita ada penawaran orderan dua akun ini masuk room 22 ya teman-teman nah oke kita diterima di akun pemula ini ada penawaran orderan lagi dua akun ini masuk room ya masuk room 22 oke kita tunggu saja kita diterima oke kita ya halo teman-teman selamat datang kembali di channel youtube preferal channel yang membahas info seputaran transportasi ojek online dan di video kita kali ini kita akan membahas info seputaran transportasi ojek online in driver ada komentar dari teman-teman yang mempertanyakan mengapa aplikasinya abang atau tampilannya aplikasi in driver abang mencari permintaan transportasi jarak 10 km putarannya cepat sedangkan punya dia katanya putarannya pelan tidak seperti punya saya dan sekaligus juga saya akan share ke teman-teman aplikasi in driver autobit system dan mode online autobit al area versi 5.41.0 oke sebelum kita lanjut ke pembahasannya saya doakan hari ini teman-teman sehat selalu diberikan kesempelamatan dilancarkan aktivitas dan pekerjaannya beserta rejekinya lancar amin oke teman-teman jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe like dan tekan tanda loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari channel ini oke lanjut oke malam ini saya onbeat menggunakan dua akun ya teman-teman yaitu akun pemula dan akun veteran dan saat ini sudah jam 23 lewat 26 menit akun yang pertama adalah akun pemula yang perjalanannya sudah 19 perjalanan dan akun yang kedua adalah akun veteran yang perjalanannya sudah 2470 perjalanan nah nah orderan ini kita minta di list order atau di papan order ketika kita aktif di fitur online jadi sekali klip maka penawaran akan terkirim secara autobit dan begitu juga di saat posisi sedang offline dan sedang terbuka tampilan aplikasi kita seperti ini maka ketika teman-teman mengklip orderan di list order atau di papan order maka penawaran akan terkirim secara otomatis dan ketika teman-teman aktif di fitur tawar otomatis khusus kota yang sudah support fitur autobitnya seperti di kota Manado Bandung Jabodetabek maka sistem penawaran orderan akan masuk secara lelang otomatis oke mengapa putaran aplikasi tampilan inriver saya mencari permintaan jarak 10 km putarannya sangat cepat karena saya mengaktifkan opsi pengembang di dua handphone ini atau di dua akun ini saya sudah mengaktifkan opsi pengembangnya ya untuk handphone di akun pemula itu saya menggunakan handphone infinix hot 20s dan opsi pengembangnya sudah saya aktifkan dan di akun fituran saya menggunakan handphone samsung A13 begitu juga opsi pengembangnya sudah saya aktifkan untuk pengaturannya agar putaran mencari permintaan transportasi jarak 10 km agar putarannya sangat cepat teman-teman bisa aktifkan dulu opsi pengembangnya untuk settingannya teman-teman bisa aktifkan skala animasi jendela di 0,5 skala animasi transisi 0,5 kali skala animasi animator 0,5 kali dan kemudian teman-teman aktifkan paksa 4 kali MSAA teman-teman aktifkan maka putaran mencari permintaan transportasi jarak 10 km ini putarannya akan sangat cepat oke sampai disitu teman-teman sudah paham ya penjelasan saya ini dan oke kita cari orderan dan untuk aplikasi kita ini nanti berpassword ya teman-teman passwordnya ada di dalam video ini oke kita gaskan cari orderan dulu ya oke teman-teman ini kita ada penawaran orderan dua akun ini masuk room 22 ya teman-teman nah oke kita diterima di akun pemula untuk akun veteran untuk akun kedua kita matikan dulu kita offline dulu kemudian kita tutup layarnya oke kita chatting saja atau kita hubungi pelanggan melalui fitur chattingan saja kemudian kita menuju ke titik penjemputan penjemputan day in drive terus nama puput oh puput puput oh iya ke garissel kompos oh iya boleh sudah sudah sini oke teman-teman kita selesaikan saja kita sudah sampai di titik kita dapat 10.000 rupiah dan untuk hari ini saya sudah mendapatkan 44.000 rupiah dengan perjalanan akun saya ini sudah 20 perjalanan oke kita cari orderan lagi kita aktifkan akun veteran akun yang kedua oke kedua akun ini sudah aktif kita cari orderan lagi ya teman-teman oke ini ada penawaran orderan lagi dua akun ini masuk room ya masuk room 22 oke kita tunggu saja kita diterima oke kita diterima di akun pemula ya teman-teman untuk akun veteran untuk akun yang kedua kita matikan lagi chatting saja ya biar lebih cepat dan kita langsung menuju ke titik penjemputan pelanggan oke kita sudah sampai di titik jemput kita klip saya sudah disini ini yang ke coupling nyanda baru sama belum lama oke kita sudah sampai ke titik tujuan ya teman-teman kita selesaikan saja orderannya oke kita cari orderan berikutnya nah kita dapat orderan lagi ya teman-teman di akun pemula oke dan untuk teman-teman nanti kalau suka menggunakan aplikasi inriver autobit dan fitur online autobit all area teman-teman bisa ambil link downloadnya di grup telegram king of bikers teman-teman bisa lihat link grupnya di deskripsi channel saya di bagian tentang teman-teman bisa masuk di grup telegram kobe atau king of bikers teman-teman nanti bisa ambil link downloadnya di situ karena sudah ada aturan baru dari youtube mulai dari 24 agustus segala bentuk link yang di share oleh content creator baikpun di deskripsi video ataupun di kolom komentar teman-teman sudah tidak bisa mengklip lagi karena youtube menganggap bahwa link tersebut adalah spam jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi atau ingin mengambil link download aplikasi ini teman-teman bisa gabung saja di grup telegram king of bikers atau kobe nanti linknya nanti saya akan sertakan di grup dan untuk password dari file aplikasi mod kita ini sudah ada di dalam video ya teman-teman teman-teman bisa menonton saja videonya sampai selesai karena di dalam video ini sudah saya sertakan tulisan kalimat dari password file aplikasi mod inriver versi 5.41.0 autobit mode online autobit alarea passwordnya berupa tulisan huruf besar semua tanpa spasi oke semoga teman-teman mendapat penyak orderan hari ini tetap semangat salam satu aspal selamat 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 selamat